Halo assalamualaikum teman-teman hari ini hari pertama saya mulai ya kelas privatnya disini ada satu langkah mencari supplier DMP ada Shopee, Bukalapak, Tokopedia kalau Shopee itu carinya yang star seller atau mall terus cat terbalas 90-100% kalau di Bukalapak itu cari yang juragan terus cari yang feedbacknya positif oke kita mulai, kalau saya sih nyaraninnya untuk saat ini pakai cari suppliernya di Tokopedia aja karena Tokopedia itu banyak banget supplier dengan jual harga barang itu lebih murah oke kita ke Tokopedia nya ya oke kita ke Tokopedia, kita cek oke misalkan saya mau jual ini ya, Pafor atau rokok elektrik yang lagi booming saat ini udah berapa bulan yang lalu sih boomingnya, tapi ya mungkin masih banyak yang cari juga kita klik di tokonya di Jakarta Pafor nah kita kembali ke rumusnya tadi dulu oke toko di supplier di Tokopedia itu cari ulasannya yang baik kita cari, sebentar masuk ke ulasan sebentar lagi loading nah ini ulasannya mantap, pokoknya bagus ini ulasannya bintang 5 semua, bintang 5 semua ya berarti ini toko lumayan bagus kita cek lagi, disini ada transaksi 100% berhasil maksudnya dia menjual barang itu 100% berhasil gitu ya gak ada cancel, gak ada apa kita lihat ya disini nah kita lihat di statistic-ticknya nah ini ada 99,8% transaksi sukses berarti dia tidak pernah menolak atau meng-cancel orderan kecuali mungkin barang kosong ya oke kita lihat lagi ada someday service atau punya stok barang nah ini tuh someday service itu kalau dia ada jasa pengirimannya ada someday service berarti dia itu punya stok barang maksudnya stok barangnya lebih banyak gitu ya kita lihat di pengiriman informasi toko kita lihat di informasi toko nah ini dia ada gosen ada someday service berarti dia udah pasti nyetok barang gitu loh ada jne juga, ada gosen, ada ninja, ada grab, jnt, express ya nah disini kita lihat lagi pengiriman tercepat harus kurang lebih 10 jam maksudnya di bawah 10 jam itu lebih bagus ya kayak 1 jam, nih ini kan sekitar 1 jam yang lalu nah ini bagus banget pengiriman dia gitu loh kita lihat kecepatan toko dia juga super gitu loh bagus, kita lihat lagi penjualan minimal 500 produk sudah terjual lihat disini dia produk terjualnya sekitar 110 ribu berarti sudah mencapai target dari 5 ribu klik detail statistik minima 95% dan 1 bulan terakhir harus 0 negatif nah ini kan kita lihat statistiknya yang tadi nah ini negatif dalam 1 bulan ada 9 dalam 6 bulan ada 50 dalam 1 tahun ada 86 berarti kalau kayak gini kalau cuma 99 99 tetap saya ambil menjadi supplier ya teman-teman oke sampai sini dulu nanti di next video saya kasih tahu lagi selanjutnya thank you